Kredit perbankan tumbuh sebesar 8,08% secara tahunan YOY pada April 2023. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo di Jakarta. Peri Warjo saat pengumuman hasil RDG Mei 2023 di Jakarta dikutip dari kantor berita antara, Kamis 25 Mei mengatakan Bank Indonesia akan terus mendorong intermediasi perbankan guna menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar 10,12% YOY. Kemudian pertumbuhan tertinggi berikutnya berasal dari kredit konsumsi sebesar 8,68% YOY dan kredit modal kerja sebesar 6,55% YOY. Pertumbuhan kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tercatat sebesar 6,83% YOY pada April 2023. Capaian itu didukung oleh realisasi penyaluran kredit usaha rakyat kur sebesar 53,93 triliun rupiah hingga 30 April 2023. Sedangkan dari sisi pembiayaan syariah, pertumbuhan kredit pada April 2023 tercatat sebesar 18,68% YOY. Gubernur BI mengatakan pertumbuhan kredit juga didorong oleh peningkatan permintaan korporasi serta penawaran perbankan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit yang tinggi tercatat pada korporasi di sektor pertambangan industri dan jasa. Sementara dari sisi penawaran, PERI mengatakan, Bank optimis mampu mencapai target penyaluran kredit 2023. Hal itu sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi serta tetap longgarnya likuiditas dan lending standar. Balipos melaporkan.